Pemirsa Pol Resorong Selatan tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin tempel 15PK tahun 2019 yang bersumber pada dana lokasi khusus senilai 1,5 miliar. Hal itu diungkapkan Kapol Resorong Selatan AKBP Khoi Rudin Wahid, di mana sejumlah saksi telah dimintai keterangan terkait penggunaan angkaran tersebut. Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya sedang mendalami dugaan korupsi pengadaan mesin tempel 15PK tahun 2019 dengan pagu anggaran 1,5 miliar di Dinas Perhubungan Sorong Selatan. Kasat Reskrim Pol Resorong Selatan Ibtu Ade Setiawan mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait penggunaan anggaran tersebut. Ia melanjutkan dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dengan beberapa saksi lainnya di Sorong. Kita lakukan penyelidikan yang terjadi di OPD Perhubungan. Itu sampai dengan saat ini masih kita laksanakan penyelidikan dengan masih memanggil atau mengundang undangan klarifikasi ke beberapa pihak. Baik itu dari OPD sendiri ataupun dari pihak ketiga selaku penyedia jasa yang membuat speedboot. Untuk saat ini sudah ada hampir 5 orang yang sudah diperiksa masih berlanjut lagi. Nanti kemungkinan di awal Januari kita akan lakukan lagi pemeriksaan di Sorong karena ada beberapa saksi yang ada di Sorong. Terima kasih telah menonton!